Kerajaan Kristen Ibu Kerajaan Kristen Ibu Marilah kita menggalang persatuan dan kesatuan sebagai sesama saudara di dalam Tuhan Dengan menghentikan penggunaan istilah gunung dan pantai Karena semua orang sama di mata Tuhan Marilah kita pertahankan dan galang persatuan sebagai wujud manusia baru Di dalam Kristus Seperti yang diajarkan dalam kolose 3 ayat 9-11 Kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan Dan yang benar menurut gambar kaliknya Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi Orang bersunat atau orang tak bersunat Orang barbar atau orang sikit Budak atau orang merdeka Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu Kepada semua pelayan firman, pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua dan siamaas Juga anggota-anggota jemaat GKI di seluruh tanah Papua Untuk secara bijak menerima semua informasi yang beredar Dan menguji setiap berita yang diterima Karena melalui berbagai media elektronik Banyak beredar berita-berita bohong Yang bersifat mengasuh Dan mengadu domba Serta memancing kemarahan dan kerusuhan Selain itu Untuk menjaga suasana aman dan damai Maka semua pelayan firman Dan jemaat-jemaat Diminta untuk tidak menyebarkan berita-berita Atau pesan-pesan yang tidak bertemakan damai Atau yang membakar situasi Dengan kalimat-kalimat yang tidak membangun persaudaraan Dan perdamaian seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus Marilah kita menjadi pembawa damai Karena Yesus Kristus sudah datang Dan telah mendamaikan kita Dengan Allah dan sesama manusia Dalam keadaan dimana terjadi unjuk rasa Kecurigaan, kebencian, saling menyakiti Bahkan membunuh Yang memakan korban masyarakat sipil Maupun pihak keamanan Maka jemaat-jemaat dihimbau Untuk berdoa dengan sungguh-sungguh Meminta kepada Allah agar menolong Dan memulihkan patua Berdoa bagi pemerintah Dan bagi petugas keamanan Berdoa bagi para pejuang hak asasi manusia Pendamping hukum yang terancam Berdoa bagi para korban-korban Dan keluarga-keluarga korban Yang berjatuhan dalam konflik horizontal Berdoa bagi masyarakat adat Berdoa bagi masyarakat adat Dalam upaya melindungi anggota-anggota masyarakat Berdoa bagi para pelayang firman Dalam upaya menjaga persekutuan dan perdamaian Berdoa bagi mereka yang terancam dan tertekan Berdoa bagi upaya-upaya perdamaian Di seluruh tanah Papua Berdoa bagi pimpinan sinode GKI Dalam memainkan peran mediator Dan membawa damai Bagi para gereja-gereja yang ada Di seluruh Papua Untuk itu Mulai minggu tanggal 29 September 2019 Diadakan doa khusus Pada hari minggu Dalam ibadah-ibadah jemaat Pada pukul 6.00 Pukul 7.00 9.00 10.00 Dan ibadah Jam 19.00 20.00 Serta doa Dalam ibadah unsur-unsur jemaat Ibadah keluarga Dan ibadah kelompok sel pemuridan Serta doa di rumah Masing-masing keluarga Demikian pesan pastoral Badan pekerjaan sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Yang dibuat dalam menyikapi Situasi yang telah Dan sedang berlangsung Di Tanah Papua Tuhan memberkati Dan melindungi kita sekalian Jayapura 24 September 2019 Badan pekerjaan sinode GKI di Tanah Papua Ketua Pendeta Andrikus Mofu MTH Sekretaris Pendeta Daniel J. KGD SSI Wakil Ketua Pendeta Hiskia Rolo STH MM Wakil Sekretaris Pendeta Syamnur Abbas STH MPD Bendahara Syamas Nikodemus Satya SE Demikian untuk dipedomani oleh Jemaat GKI Maranata Ardipura 13 Shalom Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih